Halo guys, back lagi dengan gue Nostabengs dan kali ini kita lanjutin lagi rotor ke simulator 2-nya dan kali ini bakal ngapain? tapi sebelum ngapain-ngapain seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Nostabengs upload video jangan lupa kasih like-nya guys good game, well played di depan kita ada sebuah truck dan dua abang-abang mekanik disana ini adalah truck man-nya kemarin yang kita baru aja modifikasi di update-an yang terbaru 1.43 ini kemarin gue minta beberapa saran dari kalian tadi gue liat ada beberapa saran yang GGWP thank you ya dari Reza kalau modifikasi truck kalau bisa jangan sampai terlihat terlalu berlebihan harus ada nilai proporsional dan harus ada nilai estetikanya GGWP setuju ya gue setuju guys ya yang berlebihan itu kurang ase guys jadi seenaknya aja seproporsinya aja ya terus dari Vincent saran trailer untuk short cabin pakai dump trailer untuk pasir atau tambang bisa juga memakai trailer tangki untuk membawa fluid ambil yang single trailer jangan double kepanjangan soalnya kabinnya gak terlalu tinggi kalau yang short big cabin baru cocok sepertinya untuk double trailer ini Vincent ngasih saran untuk trailer ya guys ya untuk di truck ini guys dan dia ngasih saran yaitu pakai pakai dump boleh tuh buat ngangkut-ngangkut pasir gaming ya kan dan thank you buat saran-saran dari kalian juga terus ada dari temen kita nih daily untuk ngasih tau nih kan biasanya kan gue kan nyebut di depan kita nih atau berapa kali gue nyebut angka depan ini nih layar disini itu yang gue lagi gue ganti-ganti ini ada pressure ya kan turbo pressure gue nyebutnya dashboard tapi kalau lebih lebih menjurus lagi itu adalah temen kita ini MID bacanya mighty tapi beberapa kali gue nonton orang-orang gitu ya di luar nyebutnya dashboard gak salah juga kayaknya ya tapi ini yang lebih tepatnya ini MID ya mighty thank you buat Dahl ya yang udah ngasih saran ngasih masukan ini lebih tepatnya ya gue diam sekali gue baru tau mighty mighty bertau asli biasanya gue nyebutnya ya dashboard aja kalau dashboard itu ya keseluruhan ini dashboard guys nih tuh buat naruh-naruh tempat kayak miniatur itu kan track gitu thank you sarannya bermasukannya terus kita berarti punya punya saran ya itu untuk beli iya beli ya tapi duit gue aman sih ya kalau di ETS ya di ETS duit gue aman guys selau selau oke jadi tadi sarannya yaitu beli dam ya disini kita lihat karena kemarin gue belum sempat ngasih tau kalian ngasih lihat lebih tepatnya ya untuk update-an yang trailer dump ini yang pertama ada steel damper harga 52.000 euro lalu ada apa lagi kah disini kayaknya itu aja ya iya betul itu aja untuk di standar trailer lalu untuk di crown apakah ada update-an untuk dump tidak ada so smuler apakah ada untuk dumpnya gak ada juga guys berarti cuma di standar trailer dan langsung aja berarti gue bakal beli steel damper ya saran dari temen kita dan langsung aja kita modifikasi set kita pasang dulu tracknya apakah asai kabinnya sih gak tinggi-tinggi banget tapi ya trailernya masih di bawah kabin jadi masih oke lah ya masih asik dilihatnya wey steel damper aluminium damper pilih yang mana lanusta kita lihat dari belakang ya bedanya oh iya lebih keren aluminium ya kotak asik kotak-kotak gaming wey kalau ini terlihat lebih seksi tapi ini lebih kotak gaming lebih aso yang kotak-kotak boleh lah aluminium damper kita pilih lalu untuk chasisnya oke ada beberapa pilihan 2xl 3xl 3x long wah yang 3xl 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 nggak tuh 3xl long ini lebih ggwp kayaknya lebih besar iya dong lebih besar oke jadi seperti ini ah ini aja gue pilihnya ini aja fix nggak pake yang lain-lain lalu untuk warnanya oh warna untuk trailer nggak ada ini ya michelin berarti kita ambil warna apa aja boleh warna apa ya sebenernya warna biru pun cakep sih iya nggak sih atau coba hijau hijau seperti ini merah ya merah cakep sih merah sih kayaknya gue lebih demening liat yang merah red aja udah lebih asoy menurut gue ya lalu oke kita keluarin dulu trucknya nah kita lihat di bagian trailer frontnya ada leather aluminium dan juga leather paint iya bedanya seperti ini sepertinya gue bakal pilih leather paint harganya beda seribu euro lalu untuk markernya eksklusif tentu saja untuk chassisnya chassis frontnya kita lihat satu-satu ya lebih asoy pake yang mana simple side protection full protection side skirt full protection chrome box hmm oke kita lihat lihat dulu ya nggak tau kenapa kok demen yang gini ya ini aja berarti kalau gue demen yang gini wey lalu untuk rear tirenya ini ukuran 55 55 yaudah kita pasang juga ya line energy T aja 55 juga lalu untuk pelaknya rimnya pake standar chrome aja bautnya biarin aja ini juga biarin lalu untuk hub covernya pake pacific nah titan aja kali ini ya kita ya ini juga sama berarti ya 55 juga bisa jelin excellent energy aja standar chrome ini udah ini juga udah kan kita ke bagian belakang sekarang tulisan long vehicle atau long vehicle yang ini ini aja lucu ya lalu untuk rear bumpernya ada standar eco dan juga eksklusif wah eksklusif atau standar eco entah kenapa gue lebih dimana standar eco ya standar eco aja lalu untuk remote flapsnya pake eksklusif atau standar atau gak usah pake gak usah pake aja pak ya pake aja deh sip lalu untuk bagian sini sekarang ini eksklusif dan sebelah sini tadi full protection size kit plus painted box dan sebelah sininya pake chrome box aja ya biar beda kiri kanan ya dan selesai sudah dan hasilnya seperti ini kenapa dia ambil warna merah karena tidak apa-apa dan sekarang new totalnya adalah 89.000 euro guys langsung konfirmasi yup tentu saja langsung beli iya dong taruh dimana ya di kalais masih ada do you really want to buy yup yes oke udah di kalais ya dan langsung aja langsung aja wey nah ini dia aluminium damper use yes oke waiting di garasi kalais terus lihat spionnya guys cocok gak ya mudah-mudahan cocok oke kita kapel ya cocok-cocok aja sih abu-abu diperpadukan dengan merah boleh-boleh aja sih lalu langsung lah berarti kita ke cargo market ya gue pengen lihat bawaannya ada apa aja yang tersedia disini ada barley ada koal koala batu bara lalu ada gravel juga gravel gravel kita lihat yang di kalais ya ada scrap metal guys scrap metal ini kalau bentar deh kalau dilebur bisa jadi armor guys ya atau main game RPG jinus tah apalagi gravel wood saving ini segini yang tersedia dari kalais kayaknya aku nganterin ke lile aja jadi langsung berangkat scrap metal langsung aja ya let's go butuh berapa menit iya gak nyampe 10 menit yep gak keliatan ya scrap metalnya di dalam gak sih ketutupan terpal weh bentar deh ini retarder apa bukan ya kemarin gue milihnya ya nanti kita tes ya gue lupa retarder atau bukan lihat rutenya rutenya udah pernah gue lewatin lewat sini aja lumayan belum pernah lewatin sedikit buat nambah-nambah rute explorer oke jadi apa kabar kalian guys semoga baik-baik saja ya gue berarti 4 hari 5 hari libur lagi-lagi libur nanti di perjalanan kita sambil ngobrol kenapa libur bang sedih gaming weh bukan sedih gaming sih itu harus dilewati namanya hidup jadi terakhir itu gue upload 5 hari yang lalu ya american truck simulator ih gak mau ngalah asli udah gue kelakson gak mau ngalah dia guys jadi 5 hari 4 hari 5 hari yang lalu itu terakhir gue upload american truck simulator jadwalnya setelah ats itu game itu tapi gue mengalami cedera cedera apa bang ya cedera di tubuh gue guys ada beberapa bagian lah ya kenapa bisa cedera jadi gue kan lagi mulai lagi ya kan udah jalan hampir 2 minggu jadi olahraga di rumah gitu kan olahraga di rumah jadi mungkin salah gerakan atau gimana cedera weh aduh aduh buat apa istilahnya buat duduk gitu kayaknya di bagian belakang sih bagian belakang juga ya rada pegel gitu ya gak sakit sih pegel gak enak gitu deh cedera 2 hari cedera 2 hari gaming ya kan mau mau nge-record sebenernya bisa cuma bete aja sambil kayak nahan pegelnya pegel ke sakit jadi 2 hari libur sampe pegelnya atau sakitnya hilang lalu hari ketiga sebelum 2 jam sebelum gue record gue meriang gak ngerti kenapa meriangnya tiba-tiba meriang weh berasa di puncak tiba-tiba ya menggigil dan ya libur lagi lalu hari keempat setelah gue tidur nih meriangnya kan tidur pagi udah seger lagi ya kan hari keempatnya internetnya mati internetnya mati ada-ada aja ya emang ya internet mati di daerah Bogor Bogor sampe setengah arah ke depok kalo gak salah kemarin pemberitahuannya dan daerah gue juga kena estimasi cuma 8 jam katanya ternyata lebih dari 8 jam dan internetnya sehat setelah gue sudah mengantuk jadi hari keempat tidak bisa upload video lagi dan ini hari kelima semuanya sudah aman dan semoga gak ada semoga sih gak ada kendala kalau tiba-tiba tidak ada yang tahu hidup namanya itulah sekelibat sekelibat cerita 5 hari tidak ada video padahal gue masih memiliki target sekitar 13 video lagi di bulan ini bayangkan kalau sekarang tanggal 21 Desember gue cuma punya 10 hari dan gue target gue pribadi gue pengennya 13 video apakah tersampaikan 13 video itu kalau emang gue pengen 13 video di bulan ini berarti gue masih ada 13 video lagi yang belum di upload kalau yang belum di upload berarti 12 video lagi berarti ada 1 2 3 hari nosta bakal sampai ke targetnya 12 video lagi di bulan ini sedangkan sisa hari tinggal 10 hari lagi oh bye oh ya gue masih tau ya gue lupa guys ya ada event ya yaitu event christmas toys of yester year ya christmas nih event christmas kalian sampai 15 kali progress nya harusnya kalian bisa baca sendiri itu gue sambil scroll kebawah set 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 gue guys nya tapi 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 jangan lupa untuk dikoneksikan ya dikonekkan disambungkan ke world of truck ya ets kalian di ats pun juga sama kalau mau mengikuti eventnya harus connect dulu ke world of truck gitu guys nanti kalian akan mendapatkan hadiah seperti itu hadiahnya apa tadi gue belum baca sih coba ya komentar di bawah guys hadiahnya apa guys apakah kalian sudah menjalani event itu atau belum apakah sedang dalam proses atau kalian gue penasaran siapaan si hadiahnya nanti gue baca lagi biasanya sih ya hadiahnya kalau event 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 yang kemarin kemarin ini ya skin biasanya melihat mengingat mengingat event sebelumnya gitu dapatnya skin kita ditemani oleh kucing sedang tidur coba lihat dari luar boleh lah ya buat setelan setelan santai ini trailer buat ngantrin-ngantrin pasir-pasir batu-batu ya kan cocok sih cocok-cocok aja berarti ini adalah trailer dump pertama gue guys ya di ETS trailer dump pertama kalau ada yang nanya bang kok lu punya trailer ini sih dump di update guys ETS kalian di update ya update yang terbaru 1.43 begitu banyak update lumayan lumayan GGWP oke oke kita lanjut lagi gamenya semoga tidak ada gangguan-gangguan gaming btw kalian kemarin nonton gak bola Indonesia melawan Malaysia itu gue baru lihat ya Elkan Bagot guys back dari timnas kita tinggi kali itu orang ya tinggi kali wey 190 berapa gitu tingginya pokoknya tinggi banget dan selamat buat timnas kita lolos juara grup good game well played senang sekali gue nonton nya itu walaupun sempat tertinggal di awal 1-0 tapi kita good game well played terlalu senang guys ya telat gue melihat map dan musim hujan kembali tiba akhirnya hujan lagi akhirnya hujan wey terlalu senang nesta berarti kita ketemu siapa ya Singapur kalau gak salah nanti main besok apa tanggal 22 apa 24 lupa gue itu pasti gue nonton sih wey pasti nonton asli asli itu lkan bang tinggi kali wey tiba-tiba jadi ngomongin bola ya begitu lah nosta kita lanjut lagi membawa dump truck ini by the way jaraknya tinggal 28 km lagi tinggal dikit dan ya akhirnya hujan turun lagi dan tidak terasa sudah akhir tahun lagi di tahun 2021 ini gak tau kenapa ya perasaan gue doang apa gimana kayaknya kok tahun ini cepet perasaan baru kemarin Desember sekarang udah Desember lagi kalian ngerasa gak guys cepet atau mungkin kalian ngerasanya be aja gitu biasa aja bang kayak kemarin tahun kemarin sama aja tapi kalau gue ngerasainnya cepet sepertinya gue kena genjutsu guys genjutsu waktu genjutsu waktu kayaknya Madara lagi mengaktifkan jutsu bulannya aduh oke let's go gue nonton Jojo belum kelar kelar lagi kan masih di ark yang ini apa yang ngejar dia di padang pasir itu loh si Kujo sama si Jojo Kujo 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 Jojo Joseph Jostar yaudah mau sampai kocak ngomongin kemana-mana aja dan hujan kok fpsnya turun ya apa gue ngeaktifin apa gue ngeaktifin mod ini realistik keren ya kok fpsnya turun sih 44 45 dong kocak di dalam kota hujan gue lupa diaktifin atau enggak itu biasanya kalau realistik keren gue aktifin emang rada berat guys kalau sambil record kalau gak record harusnya aman kalau sambil record begini tapi gak terlalu ini lah yang gak terlalu ngaruh juga masih 40 fps oke oke kita sampai di lili lili baca gimana lili apa lili dan di depan kita ambil kanan ini ya eh bukan depan lampu merah sabar kita lihat asik yoi yoi duh kalau cuaca hujan begini rasanya enak oke tinggal berapa meter lagi akhirnya sampai juga enter let's play it's safe kita taruh di sebelah sana muter ke sana ke kanan sip oke akhirnya sampai juga guys dan ya kalau gitu ini dia video kali ini yaitu dump truck dump trailer spesialisasi untuk membawa betul-betulan dan kayu-kayuan dan serpihan scrap metal bisa diketok menjadi armor level 3 kayaknya scrap metal dan oke guys kalau itu thank you for watching semoga tebur gaming seperti biasa jangan lupa subscribe like dan share dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian semua gunung setelah untuk diri sampai ketemu di video selanjutnya di Rota Simulator 2 dan game-game lainnya juga untuk yang menanyakan City Skylines tenang aja pasti ada good game well player selamat menikmati